5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik Tema 2, subtema 3, pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Energi matahari merupakan sumber energi utama di bumi Energi panas yang dihasilkan dapat menghangatkan bumi Adik-adik energi matahari itu tidak akan pernah habis ya Jadi matahari sendiri merupakan sumber energi cahaya dan sumber energi panas di bumi kita Pagi hari adalah waktu yang sangat baik untuk berolahraga Hari ini kalian bisa bermain bersama teman-teman kalian di luar Adik-adik sinar matahari pagi itu sangat bagus untuk tubuh kita Maka kita bisa berolahraga di pagi hari Karena sinar matahari pagi itu mengandung vitamin D Yang bagus untuk pertumbuhan tulang dan gigi kita Ayo lemparkan bolanya Ini adalah permainan yang bisa kalian mainkan bersama dengan teman-teman kalian Perlengkapannya adalah 2 bola besar dan 2 kardus besar Aturan bermainnya kelas dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok A dan kelompok B Setiap kelompok berbaris menghadap ke depan Letakkanlah kardus besar di depan setiap kelompok Berjarak 5 meter dari barisan paling depan Letakkanlah bola di depan masing-masing barisan Saat mendengar aba-aba mulai Anggota paling depan harus mengambil bola Dan bola dipegang dengan kedua tangan Anggota harus melompat ke depan 5 kali Dan memasukkan bola ke dalam kardus tadi adik-adik Nah anggota pertama mengambil bola Dan meletakkannya di depan anggota berikutnya Anggota kedua melakukan hal yang sama Di rumah kita banyak menggunakan energi listrik Apakah ada energi pengganti energi listrik? Selain bermanfaat untuk dikonsumsi Jeruk, apel, dan kentang itu dapat digunakan Sebagai sumber energi alternatif Nah kalian pasti penasaran dengan gambar yang Kak Cita tampilkan di sini Apa ya kok ada jeruk-jeruk itu? Nah yuk kita perhatikan Pada gambar tampak ada potongan jeruk, apel, dan kentang Kalau ini Kak Cita punya jeruk ya Siapkan 5 potong kabel atau kawat Dengan masing-masing panjangnya kurang lebih 10 cm Satu bola lampu senter, penjepit buaya, seng, dan tembaga Ini penjepit buaya itu bukan maksudnya penjepit untuk hewan buaya Jadi dalam elektronik itu ada penjepit buaya Adik-adik bisa minta tolong mamah atau papa Orang tua kalian untuk membelikan penjepit ini Bisa kamu dapatkan dari baterai bekas adik-adik Kamu bisa menggunakan koin logam berwarna kuning dan putih Sebagai pengganti seng dan tembaga Nah ini adalah cara untuk kita menghasilkan energi listrik dari buah tersebut adik-adik Amati gambar berikut Ikutilah kegiatan yang ada pada gambar sampai lampu menyala Nah nanti lampunya akan menyala Diskusikan dengan temanmu bagaimana cara agar lampunya menyala Nah energi matahari itu merupakan energi utama di bumi Energi panas yang dihasilkan dapat menghangatkan bumi Apabila percobaanmu belum berhasil Tambahkan rangkaian potongan dua hingga lampu berhasil menyala Perhatikan juga ketepatan dalam merebuat rangkaiannya Nah bagaimana cara merangkainya Di sini Kak Citra akan beri contoh penggunaan memakai jeruk nipis atau lemon juga bisa Jadi alat dan bahan yang kita gunakan adalah Jeruk nipis 4 buah Lalu uang koin 4 buah Paku kecil 4 Kabel penjepit buaya 4 pasang Gunting atau cutter Lalu lampu LED atau lampu center 1 buah Setiap jeruk itu ditusuk 1 uang koin Yang berfungsi sebagai kutub negatif Dan 1 paku kecil yang berfungsi sebagai kutub positif Dalam 1 belahan yang sama pada jeruk Jadi jeruk itu dibelah menjadi 2 Satunya ditancap dengan uang koin Lalu di sisi satunya ditancap dengan paku adik-adik Nah uang koin pada jeruk yang 1 dihubungkan dengan paku kecil pada jeruk yang lain Melalui kabel penjepit buaya Selanjutnya hubungkan kabel penjepit buaya dengan lampu LED Amati percobaan dan catatlah hasil pengamatanmu Nah nanti adik-adik lampunya itu akan menyala adik-adik Karena disitu ada kandungan listrik di dalamnya Sehingga membuat lampu itu bisa menyala Kalian bisa praktekkan bersama orang tua kalian di rumah masing-masing Kalian bisa cari tutorialnya di Youtube adik-adik Jadi kalian bisa praktekkan ya Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik Tema 2 subtema 3 pembelajaran yang ketiga Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa